Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ini istilahnya bahasa ini apa? Jamek atau elad. Ini jamek atau elad sudah maju tinggalkan secara tam. Secara sembunuh. Misalnya, ini ada nabit. Nabit itu gampang. Asir, atamer, atau asirnya apa? Sekiranya sampai mabuk. Ini dikiasa kali homer. Nah ini elad yang akan wanten tinggalkan nabit atau tinggalkan nabit. Homer. Yaitu eskar. Itu maju tamaman tinggalkan nabit. Jadi intinya dong, elad yang menyebab tinggalkan hukumnya asal itu kedah wanten dengan farak secara sembunuh. Ini maksudnya pun wujudu jam yang bihimu tamama syar syaratun. Lasa ini elad yang hukum ngetan. tapi tiba-tiba dikulalkan dikulalkan tidak ada. Atau tidak maksimal. Ya betul. Jadi imam utama bukan imam zaid. Misalnya zaid kayak ngerti ini. Tinggi di Quran kan tidak boleh mengucapkan uf. Uf. Mengucapkan uf. Haram. Mereka ini nyakiti. Lasa ini ngampleng. Ngampleng dipadak. Kalian ngocok uf. Lagi ini elad nyakiti tinggi ini uf. Kalian tinggi ini ngampleng. Caranya kuat ini. kawat yang ini ngampleng. Lagi ini zaid aleh. Kula satul galam anna illata labudda antakuna mawujudatan fil afar wa ayyagun wujudu hatam. Gak boleh pernah nakis. Wais. Wa filkoti ilal koti intama wantama lan sebuang so obokiyas. Filkoti in dalam kepastian atau elad singkoti dinis betno ilal koti maring koti maring pasti. Maknanya ini tiap ada kias elate kok koti ya elate kok koti koti anane elad dianggap elati secara koti itu nanti kiasi jadi kias apa koti koti kapan kias kok elate ini secara koti kok jengkini kiasi koti koti faham kialal muallifu rahimallahu ta'ala misalnya kayak wah jengk kayak ini ngias nadarab yang takfif katan ini koti koti merajani wujuti elad fil asal maktu unbihi lan wujuti ting genifar juga maktu unbihi mulanya kiasi kias koti koti jadi semasuk di kias koti kias yang awlawi lan kias apa musah musah wainta kun dhan niyatan fal aduan lidhal kiasi alamun mudawan lan lamun ohno apa elat iku dhan niyatan iku bongso dhan dipnyono fal aduan mongkau utaila fal aduan iku alamun iku nama mudawan kang ditulis sehing dicatat ditulis lidhal kiasi kedua ikilah kias ngetan maksud elate hukum itu kan ada yang dhani ketika elate hukum dhani itu kiasi kias aduan dikapan elate kias kok dhani itu kiasi kias aduan itu yang dimaksud wain wain dhan 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 fal aduan lidhal kiasi alam mudawan wal far u lil asli bib ba it wafi al hukmi nau an au bij jin sen yak ta fi wal far u ta far iku yak ta fi an ut aw far lil asli asal bib it in dalem illat sing dorong wafil hukmi lan in dalam hukum apa nih nau an warnane atau kelawan warnane nau in dalem warnane au bijin sin atau in dalam jenis jadi intinya begini far iku kan ngikutin asal kan ngikutin asal in dalam elat in dalam hukumi jadi ngikutin yang dalam elat yakni jenis yang podogaro elat atau nau yang podogaro elat dan juga ada hukum jadi nanti ngikutin dalam jenis jadi inti ini far niku ngikutin asal yang dalam elat dan yang dalam hukumi lalu ngikutin elat yang dalam jenis elat atau warnanya elat ini maksudnya walfar ulil asli biba ishin wafi al hukminu an abijin sin yaktavi misalnya keingetan sampai ngeping ngias nabi tinggin khamer pada apa ini sidai pada sidah mutribai ini ini elat terupanya sidah mutribai maujud jelasnya di khamer wang asal maujud juga tinggini far rupanya ting nabi nah sing maujud ting nabi ini mboten kok kahanan sing maujud tinggini nabu hamr tapi itu nau nau minal maujud fi al hamr jadi nau eh warna sidai jadi mboten kahanan ini sitong perkara ini beto yes kadang-kadang juga manut jenisi elat misalnya kayak ngan manut jenisi elat jadi sama jenisi jenisi elat yang ada di dalam farad dan hukum itu misalnya uang motong gauta dipadak nabuk maten wang ini elat sama apa jinah jinaya jadi jenisi nyatoni gauta jenisi nabu namenipun maten wang ini podo jinaya jinaya kala wa muktadi diddi awin nakidi lil hukmi fil far ikaw il bidhi bi aksima khilafah hukmin yak tawdi wadfak bitarji khil lidal mu taridi kala kala wak muktadi diddi awin nakidi lil hukmi kala mu'alifu rahim allahu ta'ala utawi perkoro sing natra piting lelawan nih lelawan hukum far awin nakid diot nakid nakid lelawan ini kalau nakid istilahnya nafi karo es es bat lelawan perbandingan nafi karo es es bat itu namanya nakid tapi kalau did itu berbandingan antaranya perkoro sing sami wujud tapi gak bisa kumpul kayak ireng karo buteh kalau nakid itu misalnya kayak menang orang menang kayak ngerti itu kalau mu'alifu rahmahullah ta'ala sunnat ambil ora sunnat jadi nakid maknanya ngerti jadi wong yasna sesuatu itu kadang diiktiroti karo lawani maksudnya orang baru karo lawani langi tiroti ini ku imma ono kalani negak no hukum atau ngangi berkoro sing jadi dite dite hukum al-asal atau naki di hukum al-asal ya ileng-ileng jadi nentang ting kiyase wong sing yasno itu nanti imma dengan cara mendatangkan perkoro sing jadi lelawan hukum farak misalnya kayak ngetan ya murah tak tak wajah ya wamuk tauti di awin naki di lil hukum gedi hukum fil far iku kawak il bidi ya kaya dine tumibane piro-piro pedang jadi menghancurkan kiyas jadi nora say kiyas jadi lelawan hukum farak atau naki hukum farak misalnya kayak ngetan wong Hanafiah ngomong ngetan witir itu wajib witir itu wajib di kiyas tinggin tersyahut bodo-podo kanjen nabi selalu ngelampai kanjen nabi selalu ngamlay witir kanjen nabi selalu ngelampai tersyahut ini jari Hanafiah akhirnya kiyas ditentang ditentang alwitru mustahab alwitru mustahab jadi wajib mustahab dipadak nakar rok atayil fajr ayo kabliya subuh wajib boten alesannya bopo padak nakar kabliya subuh bodo-podo dilakoni tinggini waktu min awkadi sholawat al-khamsi nge ngatain lanur awanak cong istilah syarak itu dalam waktu satu niku terus majib na sholat nur kan gak ada ngatain ini pun mentang cong tapi nganggu muktad adit atau muktad dini napad dit tinggini hukum fa haro nam ini contoh al-witru wajib jari hanafiyah dikias nama tasyah tasyah sahih diitirati diitirati mustahab mereka dipadak nga roka atik gobliyah nama subuh bodo-podo waktunya sholat lima lara mungkin dikwaktu satu anak lorok wajib kewajiban kayak ngerti niki jong ini jingini ngiktirodi karo perkara sing natrapi tinggini nah tinggini dit misal luhufit bon jadi wajib kalian sunat perkara lorok maujudani maujudani tapi mutanafiyah mungkin kumpul perkara perkara sakit ngomong ngetan ini perkara wajib sunat jadi khulas satul kalam anna atirad al-kiyas imma bil-ediyan bima yaktadid hukum al-far atau naki dihukum al-far kalau dit itu istilah bodo tapi harus kumpul kayak khanafiyah ngomong wajib kita ngomong sunat ini wajib kalau sunat ini nakit bukan kok eh apa dit dit bukan nakit contoh ini ngkang nakit misalnya kayak ngetan waktu tiang sanjang ngusap sirah ini hukum sunat maksud si peng telu dipadak kalau ini kuwapih rukun vilwudu ini peng telu terus akhirnya muktarit jong muktarit wang sing tirodi nentang ngetan eh mas khurroksi itu kan mas hon vilwudu jadi jadi di sunat not seles padah mas hil kof padah mas hil kof si ngomong yustahab si tak lah yustahab ini berarti jengini nakit apa dit nakit mereka ini muka balah bainan nafi wal is wal is bat kalau perbandingan bandingan antara ni ya dan tidak nafi karo is bat jengini apa man ha nakit kalau padahal lor padahal tapi raya sekumur jengini apa man biaksima khilaf hukum yaktab biaksima kelawan suwali perkara yaktab di kanga terapi apa ma khilaf hukum yang khilaf hukum sulayani hukum khilaf hukum yang sulayani apa hukum tapi nak ngiktir rodine cong nganggu perkara yang sekiranya nyukhal hukum yang tidak yang tidak ini yang yang batalkan yang biaks misalnya ingat ada orang ngomong sumpah palsu koul yang dusa orang mengucap jadi tidak menyebab kafar latu jibu kafar rutan pod karo syah jati zur kalau ulangi ya jadi al-yamin al-gumus ini setenggal pengucap yang dusa mulanya orang nyebab kafar lah kok mu'ari itu ngomong ngerti eh sumpah gomus itu pengucap yang digawing kebatilan mulanya majib nyebab tak 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 Orang wajib ke farah Menafikan Takzir menafikan Orang wajib ke farah Jadi misalnya orang wajib Tapi orang tak takzir Kan sakit kan Orang wajib ke farah Tapi tetap wajib takzir Jadi Jadi Tapi khilafi Jadi Tidak mengatakan istilah Khilafi hukum ke farah Tidak mengatakan istilah Naki di hukum ke farah Tidak mengatakan hukum ke farah Lagi-lagi Bata-lagi Itu mengiktirati Dengan sesuatu Yang akan menekan Atau naki di hukum ke farah Tapi kalau mengiktirati Menganggung khilafi hukum ke farah Itu Mungkin apa-apa Yang khilafi hukum ke farah itu Misalnya iso kumpul Loro itu Bataan tanafi Lain Kalau nakit Atau napa Misalnya Misalnya Sita yang ngomong Oh gak macem no ke farah Sita yang ngomong Oh macem no takzir Lalu Bataan gak macem no ke farah Tapi takzir kan iso Kan Lah Kayak ngerti nih loh Canggung Ini khilafi hukumin Ketika iktirat Bima yunah Fi dhalik Khilafah dhalik Al-hukum Ini buatan batalakan Tengki Buatan batal Tengki Ya Wadafak Bitarjihin Lidhal mu'taridi Lalu Nolak Sapa siro Bitarjihin Kelawan Ngunju'akan Ngunju'akan Tengki Ini Sifati Al-Mustadil Atau Elate Ay Ala Wasfil Mu'tarid Lidhal Mu'taridi Ng Nopoikujing Ini Ha Ng Nopoikujing Nantang 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 Jadi Ngerti Waw terasa Kiyas itu Kadang Diiktirati Dan Iktirat Ini Saga ditampok Apabila Dengan sesuatu Yang Dital Hukmi Atau Nakidol Hukmi Tapi Wong Diiktirati Boleh Nolak Iktirat Dengan Cara Menjelaskan Kalau Elate Giyamba Lebih Arjah Begitu Ini Maksud Misalnya Kalau Nekan Kiyas Tadi Aman Nantang Kulo Ya Yang Dikai Nantang Sekiranya Nakid Atau Ditik Hukum Kulo Hukum Fark Yang Kilo Kiyas Faham Niki Kulo Gadah Wawenangan Nolak Iktirati Aman Tak Ganda Iman Elate Yang Tak Terang Lebih Arjah Daripada Elate Yang Terang Loh Neku Jangan Wadfa Bitar Jishin Lidhal Muqtari Dila Niki Semua Lain Elate Masya Allah Wa Adamun Nassi Wal Ijma'i Ala Wifagihi Aujabahu Man Ashala Man Ad Dalilaini Wah Hukmul Far'i Dhu Huruhu Qoblu Yuradha Man I Wa Adamun Nassi Utawi Oranan In Nas Wal Ijma'i Lan Ijma'i Ala Wifagihi Eng Atas Hukmul Far'i Eng Atas Hukmul Far'i Aujabahu Bikum Macibakan Eng Adamun Nass Wal Ijma' Soboman Wong Ashala Kang Jadi Akan Ashal Soboman Man Ad Dalilaini Eng Nyegah Dalil Loro Eng Nyegah Dalil Loro Jadi Ngetan Masalah Nak Ono Dalil Loro Nudunu Hukum Sita Itu Kenek Apu Enggak Itu Ada Hilaf Dalil Loro Nudunu Hukum Satu Ikono Seng Nek 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 Berarti Syarat Teng Kias Kudu Ora Ono Nas Ora Ono Ijma' Jadi Kalau Hukum Nek 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 Jadi maknanya itu Jadi hukum Faruk Itu nak pancang tampak Dari hukum asal Jadi maknanya Hukum Faruk Mutakodim ala humil Asal Jadi misalnya Kalau ada wudhu dikiasna tayamum Yang dalam apa Yang dalam wajib niat Ini muntah bareng Mereka yang wudhu karut tayamum disini Kondisi itu yang asal Ya apa Jadi khulah satu Al-Faruk Qabla al-asal Gak boleh Jadi hukum al-Faruk harus Mutakhir Wallahu ta'ala Alhamdulillah